In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Sahabat yang dirahmati Allah SWT Rabb kita berfirman Inna assalata tanha'adil fahsia'i wal mungkar Sesungguhnya ibadah salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keci Perbuatan tercelah Dan perbuatan mungkar, dosa-dosa besar Ayat yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita Hubungan yang sangat arat antara ibadah dan ahlak Ibadah bisa mencegah Ibadah jika dilakukan dengan benar, dengan baik Bisa mencegah seseorang dari ahlak-akhlak yang tercelah Tentunya akan menjadikan dia Seseorang yang berhias diri dengan ahlak-akhlak yang mulia Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha Ambilah dari harta mereka, dari sebagian harta mereka Zakat Yang kemudian diberikan kepada yang berhak Itu bisa menyucikan mereka Membersihkan harta mereka dan menyucikan mereka Menyucikan hati mereka, menyucikan perangai mereka Ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita Hubungan yang sangat arat antara ibadah dalam hari ini adalah Ibadah maliah, ibadah infak sedekah, mengulangkan harta Hubungannya dengan penyucian jiwa Membersihkan sifat-sifat yang kotor dari hati manusia Atau perangai-perangai yang kotor Kesimpulannya Siapa yang ingin memiliki Budi pekerti dan ahlak yang mulia Maka hendaklah dia beribadah Dengan benar Kepada Allah SWT Beribadah dengan benar Maksudnya adalah Ibadahnya tulus ikhlas karena Allah Dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Dalam ibadah tersebut Semakin kuat Seseorang beribadah kepada Allah SWT Maka semakin kuat pula Akhlak mulia yang ada pada diri dia Dan semakin jauh dia Dari akhlak-akhlak yang tercelah Kesimpulannya Sangat simpel sekali Untuk melakukan revolusi mental Jadikan mereka Orang-orang yang Taat Dan tunduk kepada Allah SWT Mengerjakan sholat tepat pada waktunya Mendirikan sholat Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Insya Allah Banyak sekali permasalahan sosial Banyak sekali permasalahan Dalam komunitas masyarakat kita Yang bisa terselesaikan Demikian Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton